Barokalofik teman-teman Kita masih membahas tentang Kiroat Ashroh Sugro Dan kali ini saya akan jelaskan tentang Mus'haf Ashabut Tawasud Apa itu Mus'haf Ashabut Tawasud? Sudah saya bahas kemarin ya Tentang panduan umum membaca Mus'haf Ashabut Tawasud Tapi karena masih panduan umum Yang ada di halaman pertama Mus'haf Maka tentunya saat praktek membacanya itu Kadang masih bingung Nah, agar tidak bingung Maka di sini saya akan jelaskan Panduan khususnya Atau lebih detailnya Jadi saat membaca Mus'hafnya agak bingung Kita mulai langsung ya Dari mulai saya jelaskan kembali Di sini yaitu nomor 1 Disebut Mus'haf Ashabut Tawasud Karena imam-imam ini sepakat membaca Majaismun fasilnya dengan 4 harokat Lalu nomor 2 Nama-nama imam Ashabut Tawasud itu siapa saja Kita lihat di sini ya Kita lihat di sini yaitu ada 4 imam Yang pertama adalah imam Ibnu Amir Beliau adalah imam nomor 4 Jadi kita harus tahu Kemarin sudah dijelaskan Kita harus tahu urutan imam berdasarkan kitab Shatibiyah dan kitab Ad-Durroh sebagai panduan Kiroat Ashroh Sugroh Jadi Ibnu Amir ini di kitab Shatibiyah itu nomor 4 Lalu imam Ibnu Amir ini punya 2 murid yaitu Imam Hisham dan Ibnu Zagwan Lalu imam yang kedua adalah Imam Asim Imam Asim adalah imam kita Di Mus'haf Usmani kita Di situ imam Asim adalah Urutan nomor 5 Punya murid yaitu Imam Syukbah dan Hafes Nah Hafes ini kan yang kita pakai di Indonesia Dengan Mus'haf Usmani Itu adalah Riwayat Imam Hafes Untuk Al-Quran kita di Indonesia Lalu yang imam ketiga adalah Imam Kisai Imam nomor 7 Nah di situ muridnya Bernama Abul Haris dan Ad-Duri Jadi urutan muridnya pun harus urut Tidak boleh Ad-Duri Baru Abul Haris tidak boleh Tapi harus Abul Haris dulu Baru Ad-Duri Karena nanti kita membaca Mus'hafnya pun akan Harus urut seperti itu Jadi kalau Abul Haris dan Ad-Duri berbeda Maka dahulukan Bebacaan Abul Haris dulu Baru Ad-Duri Lalu imam yang keempat adalah Imam Kholaf Urutan nomor 10 imam ini Punya murid yaitu Imam Ishaq dan Imam Idris Jadi ini adalah Empat imam Atau empat kori Yang membaca Majais empat harokat Makanya dijadikan satu Bisa dipahami ya Kenapa disebut Mus'haf Ashabut Tawasud Karena kumpulan dari imam-imam yang sepakat membaca Mat Jaisnya empat harokat Tawasud itu artinya empat Tawasud membaca empat harokat Itu arti dari Tawasud Nah lalu berikutnya adalah Mat Wajib Nomor 3 disitu Mat Wajib dibaca dengan empat harokat Biar sama dengan mat Jaisnya Biar gak bingung gitu ya Saat praktek Lalu nomor 4 yaitu Mus'hafnya memakai Mus'haf Imam Hafes Jadi Mus'haf yang kita pakai Di Ashabut Tawasud ini adalah Imam Hafes Seperti di Al-Quran kita Tapi nanti saat membacanya Yaitu diurut dulu Tadi makanya saya kasih nomor-nomor Urut imamnya Karena disitu Saat praktek menjamak Saat menjamak Kiroat ini Maka didahulukan Ibnu Amir dulu Karena Ibnu Amir tadi nomor berapa? Ibnu Amir nomor 4 kan? Sedangkan Imam Hafes tadi itu Nomor 5 Imam yang murid Nomor 5 gitu kan Otomatis nomor 4 dulu Didahulukan Berarti Ibnu Amir dulu yang dibaca Baru imam lainnya Jadi jangan sampai Jangan sampai salah Dalam Mengurut atau Menjamak Kiroat ini Karena Ibnu Amir Urutan nomor 4 Itu alasannya Jadi Ibnu Amir dulu Yang kita dahulukan Dan yang menyelisihi Imam Hafes Ada di catatan kaki Jadi nanti Pasti kalau Yang menyelisihi Riwayat Imam Hafes ini Dikasih Catatan kaki Atau catatan pinggir Di pinggir mushab Atau di bawah mushab Itu ada Catatan kakinya Atau keterangan tambahan Kita lanjutkan Berikutnya adalah Yang nomor 5 Disitu Tentang Pewarnaannya Jadi nanti Di Mushab itu Suatu kata Ada yang diwarnain Warna ungu Itu artinya Adalah mutafak Artinya Sepakat Maksudnya apa Yaitu Yang bersepakat Imam Ashabut Tawasud ini Tapi Menyelisihi Imam Hafes Jadi Tadi kan ada Empat imam Empat imam Disitu Bersepakat Tapi Menyelisihi Riwayat Imam Hafes Maka Diwarnain ungu Lalu Bacanya gimana Maka Yang pertama Baca Yang Riwayat Ibnu Amir dulu Kemudian Baru Baca Hafes Yang Di Mushab Ya Karena kan Tadi urutan Harus Ibnu Amir dulu Baru Dibaca Yang Di Mushab Yaitu Mushab Hafes Lalu Nomor Enamnya Adalah Kata Yang Diwarnain Warna Merah Itu Adalah Jika Ada Imam Yang Menyelisihi Riwayat Hafes Jika Jika ada Imam Yang Menyelisihi Riwayat Hafes Maka Diwarnain Merah Maka Bacanya Yang Ada Riwayat Ibnu Amir Nya Dulu Ya Sama Seperti Tadi Ibnu Amir Dulu Yang Dibaca Lalu Sekarang Nomor Tujuh Warna Hijau Adalah Untuk Yang Harus Dibaca Dengan Imalah Imalah Itu Yang Dibaca Dengan E Kalau Di Hafes Ada Pada Hafes Imalah Hanya Pada Majereha Yang Dibaca E Itu Adalah Bacaan Imalah Nah Disini Imalah Biasanya Milik Imam Kisai Ibnu Zakwan Kholaf Dan Ad-Duri Gitu Ya Ini Adalah Bacaan Imalah Milik Imam Ini Ya Jadi Imalah Tidak Hanya Majereha Tapi Dia Dikata Yang Lain Gitu Ya Disitu Kita Paca Lagi Dan Kadang Dalam Satu Ayat Bisa Sama-sama Dua Kata Berwarna Hijau Ya Tapi Beda Imam Gitu Ya Jadi Misalnya Ada Dua Kata Sama-sama Warnanya Hijau Tapi Nggak Mesti Misalnya Kisai Semua Bisa Yang satu Kisai Yang satu Riwayatnya Kholaf Misalnya Maka Kalau Beda Imam Seperti itu Maka Bacanya Bisa Sampai Dua Atau Tiga Kali Baca Di Dalam Ayat Tersebut Karena Beda Imam Seperti itu Ya Ini Di dalam Membaca Warna-warna Di Mus'haf Ashabut Tawasud Nah Disini Bisa Kita Lihat Di Keterangan Bawahnya Di Surat Surat Jus 30 Itu Banyak Terdapat Bacaan Imalah Yang Sering Kita Dengar Itu Wablu H Dibaca Dengan Wablu H Itu Adalah Bacaan Imalah Ini Dulu Yang Saya Jelaskan Untuk Poin-poin Detail Pembahasan Mus'haf Ashabut Tawasud Dan Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Video Kedua Ya Karena Ini Udah 10 Menit Jadi Saya Cut Dulu Nanti Sampai Kalau Masalah 13 Poin-an Untuk Mus'haf Ashabut Tawasud Ini Semoga Muda Dipahami